Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini saya akan menjelaskan mengenai PPH 22 dan 23 tambahan Jadi yang kemarin awalnya saya mau menambah materi 24 dan 25 tapi sepertinya saya akan mempertegas lagi aja PPH 23 karena kemarin saya ada PR ya terkait dengan masalah transaksi sewa dan beberapa transaksi lainnya yang kita masih ragu dan saya menyampaikan bahwa yang pertama kemarin mengenai masalah PPH 23 ini tergantung sama penerimanya kalau penerimanya badan dia kena 23, kalau orang pribadi kenanya 21 Nah, tapi akan saya luruskan saya akan meluruskan materi saya yang pertama jadi untuk klarifikasinya atau penjelasan atas kesalahan penyampaian materi yang kemarin saya akan menjelaskan seperti ini ya Nah, kemarin saya sempat diskusi ya Jadi yang saya sampaikan ke teman-teman terkait hal ini orang pribadi dan selain orang pribadi yang kemarin kita bahas itu juga saya diskusi dengan teman salah satu teman di pajak juga Jadi begini memang pajak ini multi interpretasi dan ketika suatu transaksi itu tidak secara detail diatur di undang-undang itu bisa muncul celah-celah perpajakan gitu ya Nah, kemarin saya diskusi dengan satu teman saya di KPP lainnya dan yang satu lagi teman yang sudah bersertifikasi konsultan pajak Nah, kita diskusi terkait dengan masalah beda PPH 21 dan PPH 23 Berdasarkan hasil diskusi kita dikatakan bahwa ini tidak salah tapi juga tidak berlaku untuk semua transaksi pada PPH 23 karena PPH 23 ini sangat spesifik tergantung sama jenis transaksinya gitu, jadi sangat spesifik Oke Nah, jadi yang pertama adalah kita balik ke sini ya 15% sama 2% 15% ini dividen, bunga, royalti, hadiah Kemudian yang 2% ini jasa jasa-jasa lainnya selain yang dipotong PPH pasal 21 Ya, jadi jasa lainnya jadi cewa dan semua jasa teknik konsult, manajemen dan seterusnya sampai kemarin yang sudah kita bahas Ya, yang sudah positif list yang listnya sudah disebutkan selain PPH selain yang sudah dipotong PPH 21 Nah berarti kita bahas satu-satu dividen gimana, bunga gimana, royalti gimana dan hadiah kita bahas dulu yang 15% ya yang dividen sudah kita bahas kemarin ya ketika apa namanya diterima oleh badan 25% begini kalau di atas 25% nggak objek wajah kalau final berarti dia ketika dimiliki orang pribadi diterima orang pribadi berarti dia kena final oke masalah dividen tambahan penjelasannya di slide 40 seperti ini ya oke dividen kemudian yang kedua bunga bunga saya tambahkan di sini ya bunga di sini saya tambahkan kolom karena ada yang beririsan final dan 23 beririsannya final dan 23 ya yang pertama adalah bunga atau diskonto yang dari obligasi yang diterima oleh siapa? oleh bank oleh dana pensiun dana pensiun itu berarti kayak PT dana pensiun misalnya kayak PT Jiwasraya PT Asapri dan PT lain sebagainya kemudian yang bentuknya reksadana terus ada WPDN atau BUT terus kemudian ada WPLN sorry ini ABCDE ya perusahaan reksadana WPDN dan WPLN nah di sini ketika yang menerima bank dan perusahaan dana pensiun ini tidak dipotong baik 23 maupun final tapi kalau yang menerima bunga adalah reksadana WPDN dan WPLN ini kenanya PPH final ya besar ini di sebelah sini jadi 4A2 kemarin terus kemudian bunga masih sama bunga lalu yang PPH23 yang mana? nah selain yang disebutkan ini ya jadi bunga yang jumlahnya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh KMK yaitu 240 ribu oke jadi ini adalah terkait dengan bunga kooperasi ya bunga kooperasi yang dibayarkan kepada anggotanya ketika jumlahnya tidak melebihi 240 ribu maka dia kena PPH final 0% oke jadi tidak kena ya sebenarnya dia tidak kena kalau jumlahnya di atas 240 ribu 15% jadi cut offnya besaran tertentu kalau ini bunga yang dibayarkan atau terhutang kepada bank ya jadi misalnya misalnya bunga yang dibayarkan kepada bank bayar hutang ada bunganya tidak dipotong PPH23 dan final terus kemudian bunga deposito itu kena 20% final bunga selain ketentuan di atas ini baru masuk ke PPH23 oke yaitu sebesar 15% sesuai tarif yang ada di depan nah selain yang 4A2 tadi makanya kita sebutkan 4A2 itu apa aja royalti nah ini royalti ini benar ya pertanyaannya penjelas kemarin kalau enggak santia atau padma ya ini lu padma atau santia nah ini mengatakan penjelasannya santia bu ini ada yang kemarin royalti itu kok diterima orang pribadi kok kenaknya PPH23 nah ini setelah saya mencari lagi aturannya dan diskusi dengan teman saya yang ahli pajak royalti royalti ini terdiri sama 3 poin ya hak atas harta tak berwujud hak atas harta berwujud ya dan informasi kalau hak atas harta tak berwujud itu hak pengarang patent merk dagang formula rahasia perusahaan tapi kalau royalti terkait hak atas harta berwujud misalnya penciptaan atas alat industri komersial dan ilmu pengetahuan misalnya kalau di peralatan-peralatan yang di beberapa industri itu seperti anjungan pengebaron minyak dan sebagainya nah itu hasil dari nilai intelektual itu namanya royalti dan juga informasi yang belum diungkapkan secara umum walaupun belum dipatenkan misalnya pengalaman di bidang industri jadi kayak semacam apa ya ya sebenarnya informasi tapi belum dipatenkan tapi bisa saja apa namanya dimasukkan di dalam royalti menurut menurut tambahan penjelasannya ini mau dia penerimanya individu OP maupun badan dia tetap terkena 15% pasal 23 jadi betul kemarin penjelasan disini cantia di contoh soal di belakang juga ada bahwa ketika penerima royalti itu individu maupun OP maupun badan itu tetap terkena PPH pasal 23 jadi sudah saya koreksi ya terkait hal tersebut terus yang keempat hadiah hadiah ini kemarin sudah kita bahas disini jadi lumayan rumit ya 23 ini ini sudah kita bahas ya hadiah OP dan sebagainya ini sudah kita bahas terus yang ini peraturan 2015 terus yang selanjutnya sewa nah ini yang kita bahas sewa kalau yang sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta ini saya munculkan tambahan penjelasannya sewa jadi sewa itu dibayar dan terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha jadi kalau dia kapitalis kapitalis itu ya penggunaan aset tapi dengan tujuan untuk apa memiliki menguasai aset tersebut kalau di akuntansi ya itu tidak dipotong BPH pasal 23 dan final tapi kalau operating list ya jadi sewa biaya sewa untuk masa periode tertentu artinya tidak menguasai sampai umur ekonomisnya habis atau 75% ke atas ya kira-kira seperti itu itu ada tiga poin bangunan yang tidak bergerak atau tanah dan bangunan itu kenanya PPH final 10% kemarin jadi kalau sewa tanah dan bangunan kena final sewa pesawat udara kena PPH 15 ya dalam negeri ini luar negeri ini oke kemudian kemudian kalau sewa selain di atas ya itu kena PPH 23 2% artinya kalau sewa kendaraan kena kena 2% nah kemarin saya diskusi jadi kalau yang menerima orang pribadi dimana kan itu penghasilan nah ya memang itu jadi pertimbangan itu tidak dimasukkan sih sebenarnya dalam dalam undang-undang tidak ada di dalam undang-undang kalau menurut beberapa pendapat dikatakan bahwa itu kalau yang menerima OP maupun badan itu sebenarnya sama-sama kena PPH 23 kenapa logikanya adalah pemilikan aset penghasilan sewa itu diterima atas aset yang dia punya bukan atas penghasilan aktif atas dia bekerja atau memiliki usaha tapi atas aset yang dia punya paham ya atas aset yang dia punya sebenarnya itu juga bisa didebat juga makanya tadi saya kemarin saya bilang saya kekeh di awal bilang itu OP karena ketika seseorang memang bekerjanya hanya menyewakan aset dia omsetnya itu bisa dikenakan PPH final gitu loh ada yang itu bisa kena final karena ketika di atas melewati 600 juta nanti harus melaporkan pencatatannya karena itu sebagai orang yang memiliki usaha bebas ada juga yang mengatakan oh berarti kalau tidak di atas 600 juta dia harusnya kena PPH 21 jadi itu paham ya artinya perpacatkan ini bisa multitafsir nah tapi memang beberapa konsultan dan dari KPP menyatakan bahwa kalau dia berdasarkan dari aset yang dia punya penghasilan itu dari aset yang dia miliki itu sebenarnya tetap masuk ke PPH 23 apakah itu OP maupun badan gitu ya karena itu bukan penghasilan aktif tapi penghasilan pasif ya istilahnya dari aset yang dimiliki dan itu nanti dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak terutang oleh karena itu dari penjelasan saya ini artinya kasus yang kemarin kita bahas berarti saya bahasnya salah jadi kalau kasus yang kita bahas coba saya buka salah satu pekerjaan teman-teman ya nah ini saya ajak ketemu punya Aniluh Padma jadi kalau berdasarkan penjelasan saya yang baru artinya dia kena PPH 23 baik PT Mitra Wijaya itu dipotong 2% kemudian Andre 2% kalau Tuan Suroto 4% jadi betul seperti ini oke jadi tapi terpisah ya satu-satu karena ini BPN harus dipotong per ini masing-masing begitu ya jadi ini ini sudah betul pembahasannya yang lain gak perlu saya bahas ulang oke nah ini penjelasan saya jadi oleh karena itu nanti apa kita latihan soal lagi terus kemudian terakhir terkait dengan jasa jadi tadi kan pertamanya sewa terus ada jasa teknik manajemen konsultan konstruksi nah ini ini tetap apa namanya tergantung ini teknik manajemen konsultan ya ini kalau dia OP ya selain dipotong PPH 21 jadi kalau dia OP berarti kena 21 yang kemarin saya tanya ya saya bahas kalau dia tidak OP badan berarti kena 23 kalau yang konstruksi beda lagi dia kalau yang tidak dipotong PPH final kemarin kan konstruksi ada yang final ada juga konstruksi yang kena PPH 23 nah jadi kalau 23 dan final itu bedanya adalah apakah usaha tersebut berada memiliki sertifikat dari LPJK apa tidak jadi yang kualifikasi kemarin jika pengusaha jasa konstruksi memiliki SBU dan masih berlaku maka masuk ke 4 E2 tarifnya 2% 3% dan seterusnya tahun 2022 ini berubah tapi kalau tidak punya berarti dia masuknya ke PPH 23 selain final itu tadi nah tapi kalau wajib pajaknya orang pribadi maka akan masuk ke PPH 21 gitu ya itu juga beda lagi ya konstruksi nah konstruksi juga final kemarin kan kita udah bahas ya di slide tapi ini aturannya di 2022 berubah juga bisa diprosi oke itu dulu nanti habis ini kita lanjut latihan soal terima kasih ya Assalamualaikum